Hai diri hasil kembak tiba-tiba channel blueboxer ini kita bakal melangsungkan episode ketiga dari FM dan disini kita akan bahas dulu jadwal kita hari ini di episode ini kita akan main match debut di U18 dan kita akan lihat hasil dari FC Bayern lawan media seringan itu senior yang akan dipimpin oleh tenag dan kita akan hasilnya dari tenag akan menjadi skor skornya akan menjadi berapa so kita akan ada game U18 disini mungkin akan menjadi pilihan utama kita di sebagai striker dan eh 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 kita coba cek apakah kita bisa masukin pemain dari ini ya dari sini Aduh nggak bisa kayaknya arti terus enggak bisa enggak bisa ya udah kita akan coba India Squad terbaik kita di untuk U18 dan yang lain ada dua internasional dan nggak bisa join untuk kita so ya let's go for the game and here we go Doncaster U18 mohon Manchester United U18 Oke race ayo Karacho baris lagi race crossing uh 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 luar biasa syutingnya tapi saya masih keluar Oh nice Ryan berasal merebut bola dari keeper bottomly umpan kepada artula atik berpikir lagi forson-forsen guterits uh lolos dia guterits masih guterits crossing-forsen crossing mcnail yes kayaknya mcnail barusan ngegolein di u23 iya nggak sih nggak tahu sih pokoknya mcnail gol kayaknya yang di politikasi ini satunya ya siapa namanya si joh yujil ya harusnya joh yujil mcnail belum pernah kita mainkan dan dia berhasil mencetak gol pertamanya di pertanyaan pertama kita guterits luar biasa bersih lolos crossing dan mcnail great haring di abdua atik coba banget serangan lagi kita mempersiiki pipi langsung crossing karena cow 20 luar biasa asis dari logan pin dari sangat-sangat jauh dan itu skemanya enggak beda sama skema udotika yang dari kemarin mainnya memang umpan dari umat crossing dari sebelah kiri sepertinya emang tipe kita main dari sebelah kiri kursi Oh ya sama persis kursi dari sebelah kiri dan jurnal race pencana rencana ramsi ramsi masih bisa cari mcnail dapet bol umpan berapa ya dulu umpan Oh crossing langsung karena jauh guterits karena jauh uhuhuhuh cukup berbahaya tadi sangat kita Hansen Arana akan langsung krik free kick langsung ke tengah Oh ke bawah lah hampir mendapatkan headingnya karena cowok hari ini coba umpan ketengah pie langsung umpan lambung cari mcnail gagal masih ada kambuala kambuala pek kita Hansen Aron jalan kurateng karena jauh balik kaki ramsi coba mengatur serangan lagi Manchester United portion kutrits kutrits nice save dari bottomli Oh namun kumbawa kambuala berhasil dapat mulai berapur latiq langsung berkutrits di depan Hai forsen acen Aron kutrits uh gagal sungvar eh donkaster from the shoot dan kerenis serangan untuk mereka dari freaky Kornik langsung lambung depan berbahaya serangan pertama mereka eh offside 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 off dan halftime 202 goal cepat dari kita yang menit 3 dan menit 9 10 10 menit dan langsung aja kita ke tracing room ya mereka senang let's go Hansen Aron siap melakukan corner kick langsung ditendang ada cari mcnail disana dan cari mcnail yes oh oh cari mcnail dua goal dari cari mcnail dan dua-duanya dari heading sih kayaknya seingetku Hansen Aron kok crossingnya udah bagus banget kita lihat di sini pelan tadi ya makin untuk maju dan huhuhu smart pie klohen Pai Ranssen Aron langsung udah forsen disana sudah forsen uman ke sebelah kanan race race suara safe kita akan melakukan pergantian bentar 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 kita coba cek siapa yang tersedia untuk kita mainkan di sini ada Reese Bennett kita mainkan menggantikan Abdul Hatik terus setelah masukkan matthew tail menghentikan guteridge dan satu lagi mungkin Nicky Francis menghentikan Longyearby Hansen Aron Francis lagi Francis maju tail maju tail ke forsen-forsen nice Chris Bennett Ranssen Aron Garnachew lambungkan langsung bertil shooting yes maju tail teman yang baru kita masukkan di bawah kedua berhasil mencetak gol di menit ke-76 ini dan senarang satu main terbaik kita malam hari ini eh pagi hari ini karena cowok umpan lambungnya sangat perfect gantil ke posisiening great finish Oke sudah lima menit terakhir dan kita akan langsungkan pergantian aja kita cek dulu siapa yang kreatif buat kita mainkan di sini ada uh David Williams dia bisa main di center mid mid center ini aja ya Omadi for a crack krek ramsi krek ramsi terus kokin main kupin mungkin bisa Aduh striker bisa sih ya coba kuklin ya dan di Henderson ini kita mainkan juga menggantikan bola dan Radek Vitek ini tergantikan jadi semua akan main di pertandingan hari ini dan full time tidak ada terlalu banyak aksi dari pemain-pemain yang bersama kita masukkan dan 4-0 skor dari Manchester United U18 melawan Doncaster U18 Oh pemainnya luar biasa hari ini ya semua yang on fire dan let's go Oke jadi disini aku baru inget belum nanti informasinya dari tenak-tenak lebih suka main vertikal di kita ke-4231 white dari kalte kita ke-4231 white vertikal ini udah sih ya tinggal nanti isi sama tenak dan dari squad yang disuggest adalah ini ya indian harusnya juga download hari mengeluarkan seksal tuan ZB luksyo Scott Maksa menaik konifan the big jenisan suci seringat Marcus Rasputin dan ya ternyata gamenya 41 dan kita lihat sini ada replay dari gol-golnya gol pertama ujirin Sancho tribeliasa luar biasa syuting melewati New Year terus cara nextnya gimana ya Oh ini gini nah ya ini gol kedua uh Eric Gnabry menawatiin Dean Henderson Oke terus misalnya next-nya nanti ya gol dari Manchester United jadi sanjoba kembali sudah Alex steles Alex steles Bruno Wow boleh keren sih nih gulung keberapa atau gulung ketiga gulung keempatnya emi kayaknya nih ya kelewatin yang kecang berhenti kita cek lagi Rashford wuh lari individual dan syuting dari coba tapi yang aku pengen lihat itu ini dia penaltinya jasilinggar gimana cara mencetnya Astaga dan ya itu sudah selesai dan kalau kita lihat jasilinggar dapet rating berapa jasilinggar dapet rating Aduh 6,5 Alex steles dapet 8,4 Bruno Ejri Sancho 212 gul dapat 8,9 Marius Rasputin dapat 7,0 so far dapet anak luar biasa 41 dan aku bisa cukup percaya dengan dia semuanya untuk episode hari ini segitu aja karena next episode aku akan main melawan Curzon Aston salah satu tim yang main di Liga Farah Alamat alias liga di bawah Liga divisi empatnya Inggris dan kita akan pakai udah tiga lagi so thank you for watching don't forget to like comment share and subscribe bye bye